Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI melakukan penandatanganan notates pahaman dan perjanjian kerjasama dengan Universitas Katolik Parahyangan Bandung pada Jumat 17 Juni 2022. Penandatanganan yang digelar di Ruang Rapat Besar Rektorat UNPAR ini dihadiri langsung oleh Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampu Bolon, Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasarimu, Rektor UNPAR Mangadar Sitomorang, serta Jajaran Pimpinan dan Dosen Fakultas Teknologi Informasi dan Sains UNPAR. Dalam bagian roadmap industri asuransi jiwa, bekerjasama dengan berbagai pihak salah satunya dengan dunia akademisi adalah menjadi salah satu strategi industri asuransi jiwa ke depannya. AAJI, industri asuransi jiwa memiliki tujuan untuk meningkatkan awareness. Masyarakat Indonesia di masa mendatang akan pentingnya memiliki pencanaan keuangan, pentingnya memiliki proteksi asuransi jiwa. Sekaligus, industri asuransi jiwa perlu menarik bakat-bakat terbaik dari perukuran tinggi untuk bergabung ke industri kita ini. Oleh karenanya, itulah yang mendasari AAJI untuk menjalin kerjasama dengan beberapa kampus, beberapa perguruan tinggi ternama, termasuk dengan Universitas Tarah Jangan, Bandung ini. Adapun ruang lingkup kerjasama, diantaranya mencakup kegiatan penyelitian, serta pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pelaksanaan program magang dan pemberian beasiswa. Kami dari sisi perguruan tinggi akan menyediakan sumber daya-sumber daya manusia yang terdiri, yang tidak saja menjadi bagian dari layanan kemanusiaan AAJI, tetapi juga yang bisa mendukung kinerja dari AAJI sendiri. Apa yang kita inginkan bersama, di satu sisi tingkat integrasi, asuransi, sebagai bagian dari misi kemanusiaan, bisa bersinergi dengan misi pendidikan yang diselenggarakan oleh UMPAN. Ini harapan kami ke depan. Acara diakhiri dengan seminar yang dilakukan secara hybrid, di mana AAJI memberikan pemaparan mengenai keterlibatan lintas disiplin ilmu dalam pembangunan industri asuransi jiwa. Hal ini bertujuan agar sifitas akademika mendapatkan pemahaman yang komprehensif akan industri asuransi jiwa.